Dengan Budina Lorenza Audria, fraksi Demokrat, dipersilafat. Terima kasih Intina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri, Bu Amen, dan Deputi-Buti lainnya. Ijin Pak, ekonomi kreatif ini kan bagaimana manifestasi dari semangat bertahan yang hidup yang sangat penting bagi negara-negara maju. Dan ini juga bisa membuat peluang yang sama untuk negara-negara yang berkembang. Dan ekonomi kreatif ini sebenarnya bisa menjawab tantangan permasalahan dasar jangka pendek dan jangka menengah. Karena di Indonesia, ini ada catatan, relatif masih rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis, rata-rata hanya 4,5 persen per tahun. Masih tingginya pengangguran 9-10 persen, tingginya tingkat kemiskinan 16-17 persen, dan rendahnya daya saing industri di Indonesia. Kalau kita lihat dari negara lain, contohnya Jepang dan Korea, itu mereka berhasil mengembangkan sektor ekonomi kreatifnya. Bisa melalui teknologi dan budayanya, seperti film, seni digital, platform, e-commerce kreatif. Seharusnya, menurut saya Indonesia bisa menciptakan zona industri kreatif tersebut untuk mendukung inovasi dan kreativitas dalam negeri. Jadi kami mendukung usulan untuk meningkatkan anggaran sebesar 2,4 triliun rupiah untuk Kementerian Ekonomi Kreatif, karena ini penting sekali, Pak. untuk akselerasi perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Sehingga sektor ini bisa memiliki potensi yang luar biasa, menjadi pilar utama perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi yang berkelanjutan. Tapi mudah-mudahan Kementerian ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi-potensi lokal. Karena setiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri, terutama di bidang seni, budaya, kuliner. Dan mudah-mudahan pembangunan infrastruktur ini bisa berkembang untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.